Gubernur Anies Baswedan dalam rangka untuk memperingatkan warga tentang bahaya COVID-19 atau virus corona dibangunlah dan sudah diresmikan Monumen Peti Mati Pak di Jakarta. Bagaimana pandangan Bapak tentang langkah yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut? Rahasia enaknya Sate Madura itu apanya Pak? Oh rahasianya itu yang penting, rahasianya itu pelayanannya yang enak Pak. Kalau bumbunya gimana? Wah bumbunya ya kalau bumbu mah biasa aja, tergantung racikan tangan. Walaupun juga tuang sate banyak Pak, kan beda tangan beda rasa. Yang penting kita berani bumbu, itu nomor satu. Please like, comment, and subscribe. Pagi. Selamat pagi Om. Wah lagi sibuk ngapain nih? Wah Alhamdulillah kita aktivitas jualan soto ayam, sate ayam. Wah ini lagi bikin sate ayam nih ya. Wah iya Om, ya Alhamdulillah, pelaris, manis. Ini soto ayam dari daerah mana ini? Madura. Maduranya di mana? Sampang. Oh Sampang. Namanya siapa Pak? Bapak Abdul Kolik Effendi. Bapak Kolik Effendi. Kalau panggilannya siapa? Kolik ya Pak. Oh Cakolik gitu ya. Sudah lama tinggal di Jakarta? Alhamdulillah. Ada berapa tahun kira-kira? Ya kurang lebih 10 tahunan lah. Berarti sudah melewati beberapa gubernur di Jakarta ya? Alhamdulillah. Senang nggak jadi warga Jakarta? Ya dikatakan senang nggak senang, dikatakan nggak senang ya nggak senang. Jakarta mah keras Pak. Oh gitu keras. Jakarta mah kejam. Bagaimana? Jakarta mah keras, kejam. Jadi kita harus diambil solusinya yang sabar. Sabar gitu ya. Kepada waktar kepada yang kuasa. Mohon kepada yang kuasa. Semoga kita dipertahankan. Rahmat. Nah begini Pak. Adanya Covid ini bagaimana Pak? Situasi Jakarta sekarang? Menurut kita ya Alhamdulillah selagi kita menjaga protokol mah aman-aman aja Pak. Protokol kesehatan? Nah betul Pak. Nah kemarin kan heboh itu Pak Gubernur Anies Baswedan dalam rangka untuk memperingatkan warga tentang bahaya Covid-19 atau virus Corona. Dibangunlah dan sudah diresmikan Monumen Peti Mati Pak di Jakarta. Bagaimana pandangan Bapak tentang langkah yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut? Kalau masalah buat peti mati Pak. Allah Allah Pak. Jangan lakut-lakutin begitu deh. Bahaya. Itu kan peti mati buat orang mati. Masa orang hidup suruh mati? Ya kalau saya begini Pak. Sebagai rakyat warga negara Indonesia yang baik. Kalau untuk peti mati itu jangan buat main-main Pak. Itu bahaya. Kalau masalahnya istilah kata penyakit datangnya dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Daripada buat peti mati untuk menanggungkan warga lebih baik kita bangun rumah sakit. Uang APBD membangun rumah sakit seperti Pak Jokowi zaman dululah. Ya saran saya ya mohon maaf sebelumnya. Daripada Gubernur kita nih Bapak Anies yang terhormat. Daripada pusing lanjutkanlah proyek-proyek yang ada. Proyeknya seperti Pak Jokowi seperti Pak Aho. Apa lebarkan kali, sungai, kan akan datang kan bulan Desember atau bulan Januari. Kan akan datang hujan. Insya Allah kalau kita kalinya lebar, luar, terhindar dari banjir, penyakit. Semoga kita tuh sehat. Insya Allah aman Jakarta. Itu gak bagus Pak. Itu bahaya dari dulu, dari zaman dulu tuh gak bagus. Pati mati buat main-main tuh gak bagus Pak. Itu kan lah kalau saran saya sebagai warga Indonesia. Yang makin damai, tanah-tan sejahtera. Yang duit APBD ini buat bangun rumah sakit aja lah. Itu aja sih saran saya. Tidak muluk-muluk. Ya kalau ada lebihnya, ya tolonglah. Dibantu untuk warga yang tidak mampu. Tidak pakai masker. Ya lebih baik-baik membenah. Semuanya tuh lagi membenah diri. Biar sejahtera. Hidup damai santosa. Oke? selamat menikmati